Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian tentang yang kaitannya dengan kecelakaan kerja, yaitu dengan judul Implementation of Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control in Chemical Industry. Pendahuluan setiap kegiatan manusia dapat saja menimbulkan bahaya, sehingga bahaya dapat terjadi di mana saja, terutama di tempat kerja. Karena kelengahan manusia, prosedur yang tidak diterapkan, peralatan yang tidak mendukung, kelelahan dan pengawasan yang tidak ketat. Dengan adanya bahaya yang terjadi, yang sering disebut sebagai kecelakaan, maka akan menimbulkan resiko yang dicanggungkan oleh manusia, mulai dari resiko yang kecil sampai dengan resiko yang paling besar berupa kematian. Dan berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada akhirnya berdampak pada keuntungan perusahaan. Usaha manusia untuk memperkecil resiko adalah dengan cara mengidentifikasi resiko, menilai resiko, dan melakukan kontrol terhadap resiko dengan menerapkan kaedah-kaedah keselamatan kerja. Kemudian Badan Penelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenaga Kerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat. Salah satu industri yang tingkat tinggi resiko kecelakaan kerjanya adalah industri farmasi. Hal ini disebabkan karena industri farmasi erat dengan bahan kimia yang sangat bahaya dan perataan kerja yang dapat menimbulkan bahaya pada pekerja terutama pada operasi di gudang. Gudang merupakan salah satu vital bagi perusahaan karena merupakan bagian dari supply chain yang dimiliki perusahaan. Di dalamnya terdapat berbagai aset perusahaan, baik bahan baku dan bahan setengah jadi, work-in proses, suguh cadang, barang jadi, finish good, bahan-bahan kimia, dan lain-lain. Aset tersebut perlu dijaga dengan baik agar produktivitas gudang dapat ditingkatkan. Persoalan keamanan dan keselamatan untuk farisas produksi di dalam gudang meliputi conveyor dan perlakuan material lewat cara manual, keselamatan kebakaran, paparan bahan kimia, lockout, takeout, penggunaan farcliff, housekeeping, emisi udara, kebisingan, dan ergonomi. Hal lain yang sering terjadi di tempat pergunakan dapat merubah keselamatan pekerja gudang dan material antara lain adalah kondisi palet yang buruk atau rusak, rak yang rusak, dimensi tidak teratur, ruang yang tidak memenuhi batas beban dari rak, ruang kurangnya jarak pada rak-rak, dan support rak yang kurang kokoh. Salah satu perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pada PT. FP Pharmaceutical merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri farmasi. Keselamatan dan keselamatan kerja karewan merupakan salah satu faktor yang sangat dipengaruhi oleh perusahaan, terutama pada aktivitas pergurangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menilai, serta memberikan usul dan penangan terhadap risiko K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Pada bagian gudang PT. FP Pharmaceutical Kimia dengan metode HIRAC. HIRAC itu adalah Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control. Manfaat dari perusahaan ini adalah untuk memperlihatkan metode bagaimana meminimasi bahaya yang ditimbulkan dari kecelaraan kerja, terutama yang terjadi pada pekerjaan di gudang yang menyimpan bahan-bahan kimia. Metode dan tahapan. Metode yang digunakan adalah metode HIRAC, terdiri dari serangkaian elementasi K3, meliputi identifikasi bahaya, memperkirakan risiko, dan menentukan langkah-langkah pengendalian. Penelian risiko atau risk assessment adalah proses penelian untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang terjadi dengan tujuan memastikan kontrol risiko dari proses operasi dan aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Penelian risk assessment, yaitu likelihood dan severity atau consequence likelihood merupakan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, sedangkan severity atau consequence merupakan seberapa parah dampak dari kecelakaan. Nilai dari likelihood dan severity akan digunakan untuk menentukan risk rating atau risk level. Di dalam AS atau NZS, risiko atau risk adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap sasaran diukur dengan hukum sebab akibat. Risiko diukur berdasarkan nilai likelihood dan consequence. Tahapan dari Hiraj pada pekerjaan di gudang adalah mengidentifikasikan kelompok pekerjaan di gudang, mengidentifikasikan bahaya dan risiko yang dapat terjadi di gudang, mencatat frekuensi bahaya dan risiko, menentukan level likelihood, menentukan level consequences, kemudian menghitung skor risiko, dan menentukan risk level. Sebagai contoh di sini adalah hasil dan pembahasan penelitian ini, yang pertama adalah mengidentifikasikan kelompok kegiatan di gudang. Kelompok kegiatan di gudang, di sini ada delapan kelompok, delapan kegiatan, dengan alat APD yang digunakan masing-masing dari kelompok. Yang pertama adalah incoming, yaitu adalah APD yang digunakan, helmet dan safety shoes. Kemudian forklip, kemudian alat yang digunakan, helmet, body harness, dan safety shoes. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah staging bahan baku, kemudian bahan APD yang digunakan, helmet, masker, back support, sarung tangan karet, dan safety shoes. Kemudian kegiatan yang keempat adalah staging bahan kemas primer. APD yang digunakan adalah helmet, back support, dan safety shoes. Kemudian kegiatan yang kelima adalah staging bahan kemas sekunder. APD yang digunakan adalah helmet dan safety shoes. Kemudian kegiatan yang keenam adalah slip penerimaan hasil produksi. APD yang digunakan adalah helmet dan safety shoes. Kemudian kegiatan yang ketujuh adalah ongoing. APD yang digunakan adalah helmet dan safety shoes kemudian kegiatan yang ke-8 adalah reject APD yang digunakan adalah helmet, masker, sarung tangan dan safety shoes jadi ini kegiatan yang ada kaitannya dengan gudang ada 8 kelompok kegiatan nah untuk dalam penelitian ini dalam sharing ini adalah yang akan dijelaskan satu contoh yaitu kegiatan incoming yang berikutnya sebetulnya tahapannya adalah sama berikut adalah contoh yang untuk kegiatan incoming nah untuk kegiatan incoming itu adalah aktivitas pekerjaannya bongkaran muat barang di area unloading nah identifikasi bahayanya ini yang didapatkan dari observasi dan wawancara identifikasi bahayanya adalah tertimpa barang jatuh nah risikonya adalah luka memar kemudian terjepit oleh barang risikonya adalah terkilir atau luka memar kemudian identifikasi bahayanya berikutnya adalah tangan tersayat benda tajam risikonya adalah luka robek kemudian kesalahan gerak badan risikonya adalah sakit punggung kemudian kaki terlindas hand palate risikonya adalah luka memar terpleset risikonya adalah luka memar tersandung risikonya adalah luka memar barang rusak atau pecah karena tertabrak atau jatuh risikonya adalah kerugian material kemudian kelelahan dehidrasi jadi inilah identifikasi bahaya untuk pekerjaan incoming yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dan data sekunder yang dicatat oleh perusahaan tersebut kemudian ini risiko-risikonya yang terjadi akibat terjadinya bahaya-bahaya tersebut nah selanjutnya untuk aktivitas bongkar muat ini kemudian dicatat frekuensinya jadi frekuensinya yang yang tadi yang identifikasi bahayanya itu adalah yang pertama adalah tertimpa barang jatuh nah frekuensinya adalah 11 kali kejadian dalam tahun 2017 dalam satu tahun kemudian disini adalah penanganannya adalah membutuhkan P3K kemudian yang terjepit oleh barang ini frekuensinya adalah 12 penanganannya dengan membutuhkan P3K kemudian tangan tersehat benda tajam frekuensinya adalah 12 kali membutuhkan P3K kemudian kesalahan gerak badan frekuensinya adalah 22 kali disini penanganannya adalah istirahat minum air putih kemudian kaki terlindas disini frekuensinya adalah 11 untuk penanganan medis terpleset frekuensinya adalah 21 kali kejadian membutuhkan P3K tersandung frekuensinya adalah 25 kali membutuhkan P3K kemudian barang rusak ini adalah frekuensinya adalah 18 kali tidak ada korban kemudian kelelahan disini frekuensinya adalah 16 kali dan segera minum air jadi ini adalah frekuensi kejadiannya untuk kegiatan bongkar muat di area gudang di area unloading dengan identifikasi masing-masing bahaya di tempat tersebut nah kemudian dari frekuensi tersebut ditentukan adalah bagaimana level likelihoodnya jadi untuk yang frekuensi 0 sampai 1 itu level 1 6 sampai 10 itu level 2 11 sampai 15 level 3 16 sampai 20 level 4 21 sampai 25 level 5 sehingga dari masing-masing ini contohnya kalau kita lihat disini adalah misalkan disini tertipa barang jatuh ini adalah frekuensinya 11 frekuensinya 11 ini ada pada level 3 kemudian disini terjepit oleh barang 12 nah 12 itu kita lihat adalah level 3 kemudian kalau kita lihat yang paling banyak disini adalah tersandung luka memar frekuensinya 25 25 itu ada di level 5 demikian seterusnya jadi untuk frekuensi tersebut kemudian ditentukan level likelihoodnya berdasarkan kriteria dari tabel dengan tabel ini nah kemudian kita tentukan level konsekuensi tertentu nah disini ada level level 1 sampai 5 juga disini ada penjelasannya yang kena yang kena dengan penanganan dari penanganan dari kecelakaan tadi penanganan dari kecelakaan tadi ini level-levelnya ada disini jadi kalau dia in signification yaitu penjelasannya tidak terjadi catra atau kerugian finansial itu berarti level 1 kemudian kalau dia kena P3K penanganan di tempat kerugian finansial sedang berarti dia minor berarti level 2 kemudian kalau penanganan kita tadi memerlukan perawatan medis penanganan di tempat dengan bantuan pihak luar kerugian finansial besar berarti moderat berarti level 3 kemudian kalau misalkan dia cerga berat kehilangan kemampuan produksi penanganan luar area tanpa efek negatif kerugian finansial besar berarti dia level 4 atau kriterianya adalah major kemudian kalau menimbulkan kematian keracunan hingga keluar area dengan efek gangguan kerugian finansial besar berarti itu masuk katastrophic berarti dia level 5 itulah level konsekuensi level-level konsekuensi itu diberikan pada cara penanganan yang terjadi di sini selanjutnya setelah kita menentukan itu kemudian kita menentukan level risiko untuk menentukan level risiko di sini ada ada kemungkinan atau likelihood level likelihood kemudian ada level konsekuensi level konsekuensi dari 1 sampai 5 sini likelihood dari 1 sampai 5 kemudian ini di matrik berarti ini 1 x 5 5 2 x 5 10 5 x 3 15 4 x 5 20 5 x 5 25 semuanya dikarikan isi metriknya adalah mengenai level dari risiko nah kemudian dari level dari risiko ini dibagi menjadi risk level risk levelnya ada 4 yaitu extreme extreme itu adalah tidak bisa menerima risiko atau stop kegiatan dimana kalau dia misalkan tingkat risikonya terjadi pada kotak-kotak yang merah ini jadi kotak-kotak merah ini adalah ketika dia nilai risk levelnya yaitu nilai level likelihood dikalikan dan konsekuensisnya itu mencapai angka 15 20 25 16 20 12 15 atau 10 jadi masuk ke dalam extreme nah kemudian kalau masuk dalam tinggi dimana skornya tinggi itu yaitu yang hijau ini untuk yang masuk skor yang tinggi kemudian yang kuning ini adalah yang kuning ini adalah maksud yang sedang yaitu yang memerlukan pengendalian risiko kalau yang tinggi perlu penerapan pengendalian risiko kemudian kalau yang biru itu adalah risk levelnya adalah rendah mungkin tidak perlu tindakan pengendalian jadi dengan adanya pengalian antara likelihood dan konsekuensis maka kita akan mendapatkan level daripada risiko apakah masuk pada risiko ekstrim tinggi sedang atau rendah selanjutnya adalah kita mengalirkan antara likelihood dengan konsekuensi dari contoh proses di gudang yaitu proses incoming nah tadi kita sudah dapatkan disini angka level angka likelihoodnya kemudian disini ada level konsekuensinya kemudian ini kita kalikan kita kalikan ini menjadi 6 kemudian ini 6 ini 6 kemudian ini 8 kemudian selanjutnya adalah 9 kemudian 10 kemudian 10 kemudian 4 kalau 6 ini masuk ke dalam kita lihat disini 6 berarti masuk ke dalam sedang kemudian kalau 8, 9, 10 8, 9, 10 berarti ini masuk ke dalam yang tinggi ke dalam yang tinggi kemudian yang ekstrimnya tidak ada jadi yang ada adalah untuk incoming itu adalah yang level yang sedang dan yang tinggi nah selanjutnya cara dengan cara yang sama kita akan menentukan proses terhadap forklip staging bahan baku staging bahan kemas primer staging bahan kemas sekunder slip penerimaan hasil produksi ongoing reject ini semuanya kita tentukan dengan cara yang sama itu menentukan menentukan level dari level dari likelihood dan level dari consequences kemudian dikalikan maka kita akan mendapatkan juga angka-angka seperti ini jadi kalau untuk incoming tadi untuk low risknya ada 1 kemudian moderate risknya ada 9 kemudian high risknya ada 7 kemudian yang ekstrimnya tidak ada kemudian APD yang digunakan adalah helmet dan safety shoes kemudian untuk forklip itu dengan cara yang sama kita dapatkan low risknya adalah 0 kemudian moderate risknya adalah 2 kemudian high risknya adalah 7 kemudian extremisnya adalah 0 kemudian APD yang digunakan adalah helmet body harness dan safety shoes nah ini tentunya diringkas dia ambil kesimpulan dari APD apa yang digunakan dari semua kegiatan dalam forklip demikian juga untuk staging ini didapatkan nantinya adalah low risknya ada 2 moderate risknya ada 6 kemudian high risknya ada 8 kemudian extremenya ada 0 dan APD yang digunakan adalah helmet masker back support sarung tangan karet dan safety shoes dan seterusnya dengan cara yang sama untuk kegiatan gudang yang lainnya nah kemudian dijumlakan frekuensinya untuk yang low risk ini ada 5 kemudian yang moderate itu ada 59 banyak banyaknya ada 59 kemudian high risknya ada 40 extreme risknya ada 0 totalnya adalah 104 kemudian dibuat persentasinya persentasinya berarti dari totalnya 5 per 104 berarti 5% dibulatkan kemudian 59 per 104 kali 100 berarti 57 kemudian 40 per 104 kali 100 berarti 38 kemudian dapat disimpulkan risiko rendah terjadi pada proses incoming staging bahan baku staging bahan kemas primer dan slip penerimaan hasil produksi dengan total risiko rendah sebanyak 5% untuk itu maka perlu tindakan pengendalian jadi ya kalau dia rendah adalah mungkin perlu tindakan pengendalian ini didasarkan dari dari tabel penentuan risk levelnya seperti ini selanjutnya risiko moderat terjadi di semua proses pekerjaan gudang dengan total kejadiannya adalah sebanyak 57% memerlukan pengendalian risiko risiko tinggi juga terjadi pada semua proses pergudangan kalau dilihat dari tabel ini risiko tinggi terjadi pada proses semuanya yaitu dengan total kejadiannya adalah 38% oleh karena itu perlu penerapan pengendalian risiko dan tidak terjadi risiko ekstrim disini tidak ada risiko ekstrim karena disini adalah 0 semua selanjutnya risiko moderat yang paling banyak adalah proses slip penerimaan produksi slip penerimaan produksi kemudian dari tabel tadi dibuat grafiknya disini adalah slip penerimaan produksi disini adalah risiko moderat yang paling banyak kemudian risiko tinggi yang paling banyak adalah staging bahan baku disini yang abu-abu ini adalah risiko tinggi kalau yang biru ini adalah low risk risiko yang paling rendah jadi untuk risiko yang paling tinggi itu ada pada slip penerimaan disini yang moderat paling tinggi pada slip penerimaan hasil produksi kemudian untuk risiko tinggi risiko high risk yang paling tinggi adalah pada staging bahan baku yaitu yang abu-abu ini jadi itu diagram tadi didasarkan pada tabel ini kemudian dibentuk diagramnya hasil melihatnya ini memberikan perhatian pada potensi bahaya di gudang yang dikuti masih tinggi jadi bahaya di gudang tersebut masih tinggi oleh karena itu perlu adanya perbaikan sistem operasional di gudang dengan menerapkan secara benar program K3 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyadi Nalhadi dan Rizal tahun 2015 bahwa penilaian risiko dengan metode DAHIRAJ dapat membantu menangani proses bahaya dan risiko akibat kecelakaan kerja manfaat penelitian ini bagi perusahaan yang melakukan gudang kimia dapat dijadikan acuan bagaimana menerapkan metode DAHIRAJ ini untuk mengidentifikasikan bahaya yang terjadi dan dapat menentukan risk levelnya sehingga dapat digunakan tindakan perbaikan dalam operasional gudang kesimpulannya pada tahun 2017 pada waktu penelitian ini terdapat 104 bahaya yang teridentifikasi pada PT Feron Partisitical bahaya yang terjadi bersumber dari lingkungan kerja sikap pekerja pekerjaan manual dan alat dan mesin terdapat tiga macam risiko itu risiko serang sebanyak 57% risiko tinggi 38% dan risiko rendah adalah 5% dan tidak terdapat risiko ekstrim yang ketiganya adalah pengelolaan risiko yang terjadi adalah dengan cara eliminasi engineering kemudian administrasi dan alat pelindung APD demikian hasil penelitian tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam penerapkan metode HIRATS yaitu mengidentifikasikan kecelakaan kerja dan menurutkan risk levelnya semoga hasil penelitian ini menginspirasi dan dapat dikembangkan tentunya bermanfaat terima kasih telah menyaksikan video sharing saya dan salam sehat selalu selamat menikmati